Selamat pagi teman-teman, karena ini waktunya mepet ya, hari ini kita satu setengah jam dan ini agak power. Kita mulai sesi reto pada pagi hari ini ya, kita akan berbincang-bincang menenai APS. Dan ini kebetulan pertanyaan yang masuk cukup banyak, jadi kita langsung mulai ke pertanyaan-pertanyaan ya. Silahkan Kak Afet untuk share stream. Dan sekali lagi, reto ini adalah sesi diskusi dan tidak menggantikan sesi konsultasi di poli masing-masing ya, karena DPCB-nya adalah DPL teman-teman semuanya. Jadi kita hanya memfasilitasi untuk hal-hal yang mungkin pada saat konsultasi di poli terlewat atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, jadi bisa dibahas di sini. Kemudian nanti jangan lupa mengisi link feedback ya teman-teman. Nanti akan kita setiap di sini dan di grup webinar serta di grup Beanya Relic. Siap. Ini dari Kak Endang Rianti. Kak Endang Rianti dari Temanggung ini bertanya, kalau APS itu bila sudah stabil untuk digimer dan trombositnya, apakah masih tetap harus minum obat penganjar darah selamanya? Dan apakah APS bisa menyebabkan vasculitis, pergelangan kaki menjadi bengkak, dan apakah ini bagian dari lupus? Untuk kesempatan pertama, mungkin Dr. Nirsa bisa menanggapi. Terima kasih untuk Mbak Endang Rianti dari Temanggung ya. Jadi pertama kita, mungkin sebelum nanti kita menjelaskan lebih lanjut, mungkin sedikit saja ya kita kenalan saja. Yang pertama itu APS ya. APS itu kan singkatan dari Anti-Fosfolipid Sindrom. Apa sih sebenarnya itu? Jadi APS itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu jadi rentan sekali terkena suatu penyumbatan pembuluh darah. Katanya yang disebut, kita ngomongnya sih kalau di medis ya kita bilangnya trombosis ya. Jadi darahnya menjadi mudah untuk menggumpal dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyumbatan. Nah, lalu kemudian penyumbatan ini bisa apa saja ya kita kenalinya ya? Bisa misalnya, yang kita curiga yang pertama ya bisa mungkin adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Misalnya ada sumbatan di pembuluh jantung, mungkin muncul suatu terangan jantung. Pembuluh darah di otak, mungkin muncul suatu keluhan struk ya. Seorangnya jadi mungkin lemah separuh badan dan seterusnya. Atau mungkin yang lain lagi bisa jadi seseorang itu kita curi kayak APS. Kalau misalnya seseorang tadi ada riwayat keguguran. Entah itu satu kali atau lebih. Atau mungkin ada suatu riwayat di mana pasien tadi mungkin memelimiki kelahiran yang primatur beberapa kali. Jadi itu kapan kita harus curiga suatu APS. Dan nanti untuk membuktikannya, kita akan memeriksakan antibody-antibody tertentu untuk memeriksa, memastikan apakah ini APS atau bukan. Namanya itu antibody-antifosfolipid. Ada tiga macam sih sebenarnya. Tapi itu adalah antibody-antibody yang nanti akan menunjang apakah ini diagnosisnya APS atau bukan. Nah, sekarang kita sudah kenalan nih sama APS. Dan tadi sudah tahu ya gejala-gejalanya sama kapan kita curiga sama APS. Nah, APS ini sebenarnya bisa terjadi sendiri. Jadi sendiri itu APS-nya murni. Tidak ada penyakit lain yang menyertai ya. Misalnya pasiennya tidak ada sakit lukus, tidak ada sakit autoimun yang lain. Murni cuma APS saja. Jadi didapatkan tadi gejalanya mungkin keguguran berulang. Terus kita cek antibody-nya ternyata positif. Nah, ini mungkin APS. Tapi kita cek yang lain, SLI-nya negatif dan semuanya negatif semua. Ya sudah, ini disebut sebagai APS-nya tunggal atau APS primer namanya. Nah, tetapi APS ini lebih sering terjadi bareng sama teman-teman autoimun yang lain. Misalnya lukus. Yang paling sering banget ada bareng dengan APS-nya. Nah, ternyata sih kalau lukus itu hampir 20 persen ya. Pasien lukus itu ada kena APS. Tapi kalau yang sendirian itu biasanya hanya sampai 6 persen saja. Jadi pasien lukus itu memang seringkali mungkin muncul dengan APS. Nah, tadi ya. Jadi APS bisa muncul pebarengan dengan penyakit autoimun yang lain. Nah, terkait sama pertanyaannya tadi ya. Nah, pertanyaannya kan kalau misalnya ada didimir, terstabil bagaimana? Nah, kita kenalan lagi yang namanya didimir. Karena mungkin nanti akan sering banyak membahas tentang didimir juga ya. Nah, jadi didimir itu adalah pemeriksaan darah yang menunjukkan darah itu mungkin senderung akan lebih mudah untuk mengalami pengentalan atau pengumpalan. Yang tadi kita sebut sebagai resiko terjadinya trombosis tadi, didimir. Tetapi didimir itu dia meningkatnya bisa berbagai macam hal. Jadi tidak hanya APS saja. Tadi didimir itu bisa muncul misalnya orang dengan keganasan, misalnya kanker ya, atau mungkin pasien-pasien yang pas kena infeksi, yang sekarang kita lagi hampir. Angkat ini kan COVID-19, ternyata didimirnya meningkat. Jadi berbagai macam kondisi itu bisa mengakibatkan didimirnya naik. Kalau orang hamil pun juga bisa ternyata didimirnya juga bisa meningkat. Jadi ada banyak sekali yang mengakibatkan didimirnya jadi naik. Nah, pertama, kalau misalnya tadi sudah tegak ya, misalnya pertanyaan dari Ibu Endang tadi ya, kita kembali ke penyertiannya, jadi pastikan dulu tadi, apakah itu benar-benar APS? Jadi dipastikan memang ada kejala klinisnya, ada penyumbatan, kemudian antibody-nya pun juga positif, baik ternyata memang betul APS ya. Nah, ternyata bagaimana dengan didimirnya? Didimirnya ini APS bisa jadi normal, bisa jadi meningkat. Nah, memang kalau pada saat meningkat didimirnya, risikonya terjadi sumbatan ini sangat besar ya, dibedakan kalau misalnya didimirnya masih normal. Nah, lalu bagaimana dengan obat pengencer darahnya? Kalau dia sudah terdiagnosis APS, antibody phospholipidnya positif, memang sebaiknya obat pengencer darahnya, yang kita pilih biasanya dengan aspirin ya, itu sebaiknya dikonsumsi dalam jangka panjang. Kenapa dong jangka panjang? Ternyata kalau di setop, risiko terjadinya sumbatan itu ternyata lebih tinggi. Apalagi kalau sudah ada riwayat, pernah ada penyumbatan sebelumnya, mungkin ada riwayat kekuguran, apakah ada riwayat stroke, dan seterusnya, justru malah harus dikonsumsi, dan ada obat-obatan lain lagi nanti yang perlu diberikan. Nah, mungkin itu ya sama satu lagi tadi terkait vaskulitis ya. Nah, kita kenalan lagi mungkin sama vaskulitis ya, kalau mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi beda, kalau vaskulitis itu adalah adanya keradangan pada pembuluh darah, lain dengan APS. Kalau APS tadi kan kita tahu bahwa darah itu mudah untuk mengumpal dan mengalami penyumbatan ya. Tapi kalau vaskulitis ini, pembuluh darahnya dia yang meradang. Nah, jadi kejualannya pun juga sangat berbeda ya, macam-macam kejualannya. Ada yang nanti karena kinjelnya, misalnya kinjelnya jadi mungkin ada proteinnya, ada yang paru-parunya, ada mungkin sampai ada yang sinusitis juga, juga ada yang vaskulitis. Karena vaskulitis itu ada berbagai macam sekali. Ya, mungkin itu dulu Mbak Yuliana, barangkali nanti bisa ditangkepi sama Dr. Faisal juga atau yang lain. Ya, terima kasih banyak yang terlengkapi ya. Dr. Faisal, bisa menambahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas. Bisa ditampilkan lagi Mbak slide-nya? Kemudian yang nanya, Ibu siapa tadi ya? Ada di sini kah? Ada dok, saya yang tanya dok. Terima kasih. Ya, Ibu Endang. Ya. Apakah cukup jelas? Pagi Ibu. Ya, jelas dok. Ya, jelas ya. Jadi mungkin saya mau nambahin sedikit aja. Jadi kalau untuk APS dan Faskulitis itu dua hal yang beda ya, Bu. Dua-duanya juga membutuhkan gejala, kemudian kriteria untuk negakin diagnosenya juga beda. Kemudian, apakah bisa membuat kaki jadi bengkak? Salah satunya itu kalau misalnya yang tadi sudah disampaikan ya, kalau misalnya ada dijumpai pengentalan atau penggumpalan darah tentunya bisa menimbulkan penyumbatan. Kalau yang kesumbar itu pembulur yang di kaki, maka otomatis kakinya bisa bengkak akibat lirandarannya itu tidak bagus. Numpuk di bawah. Jadi bengkak. Kemudian, APS apakah masuk bagian lupus atau tidak? Tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi APS itu dia bisa tunggal APS saja, tapi bisa juga dia menjadi bagian penyakit autoimun yang lain. Misalnya yang paling banyak itu SLE dengan APS. Begitu ya, Bu. Jadi yang kena APS itu belum tentu lupus. Begitu ya. Jadi APS itu bisa tunggal. Jika tidak dijumpai adanya gejala-gejala pilihan autoimun yang lain hanya APS-nya saja, maka kita katakan dia itu sebagai APS yang tunggal atau primary APS. Mungkin itu saja sama saya, yang lainnya sudah dijelaskan dengan sangat lengkap. Baik, Dr. Faisal, terima kasih. Untuk selangkap penjelasan Dr. Mirsa tadi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan seperti dari Kak Seki, penggulu yang menanyakan tanda-tanda terkena APS. Kemudian apakah minum pengancer darah seterusnya? Juga tadi sudah disebutkan Dr. Mirsa. Kemudian dari Kak Herawati juga sudah terjawab ya, Kak ya. dari Kak Valentina juga tadi sudah terjawab karena beliau menanyakan tentang apa hubungannya post-COVID dengan Dedy Mertinggi. Dari Kak Hardiana, Kak Dina Hardiana. Mbak Yuli, Mbak Yuli. Iya, iya, iya. Itu tadi, saya lihat ada yang punya Mbak Septi, bisa tolong ditampilkan. Oh, Mbak Septi, oke. Mbak Septi. Kak Septi ini bertanya tentang apakah autoimmun SLA lebih berisiko terkena sindrom antipospolipid? Kemudian bagaimana cara menjaga APS itu? Apa komplikasinya? Kemudian tanda-tandanya seperti apa? Apakah sering mengalami lebam di kulit? Sering pusing? Sakit kepala? Mengalami trombosi tinggi? Dan apakah harus meminum pengenggar darah terus? Sering kebar di kaki juga? Dan bagaimana membedakan kejaraan APS sama waspulitis? Silahkan, Nudup Faisal. Oke, panjang ya. Jadi. Panyangnya panjang. Iya, kalau untuk lupus, lupus itu memang memiliki risiko lebih tinggi untuk adanya penyebatan darah diakibatkan oleh adanya autoantibody yang tadi sudah disebutkan ya, antipospolipid tadi. Nah, jadi mungkin supaya enggak bingung-bingung, teman-teman mesti membedakan nih. Jadi, memang untuk antibody, untuk APS, itu ada namanya antibody antipospolipid. Ditampilkan aja mbak slide-nya. Supaya ini. Memang ada yang namanya antibody antipospolipid. Itu biasanya kita ngecek itu ada tiga macam ya. Yang satu anti lupus koagulan, kemudian satu lagi anti-cardiolipid, satu lagi anti-beta-2-GPS1. Nah, jadi antibody antipospolipid itu ada tiga macam ya. Tiga buah atau tiga biji ya. Tiga biji ya. Nah, yang dikatakan APS itu kalau sudah dijumpai antibody antipospolipid tadi, salah satu atau dua atau ketiga-tiganya ditambah adanya gejala klinis. Gejala klinisnya itu juga ada dua macam. Yang satu adanya bukti dijumpai adanya penyumbatan. Yang kedua dijumpai adanya gangguan atau masalah pada saat kehamilan. Jadi gejala klinisnya yang dua itu bisa muncul salah satu atau dua-duanya pada pasien. yang penting kalau dikatakan APS itu kalau sudah ada antibody antipospolipid ditambah salah satu dari gejala tadi. Apakah gejala penyumbatan atau gejala kehamilan. Jadi bagaimana kalau hanya antibody-nya saja yang positif tetapi belum ada gejala klinis. Nah, itu kita katakan hanya sebagai APL positivity. Jadi antibody-nya saja yang positif. Jadi belum kita sebut sebagai APS. Tentu tata laksananya juga beda. Yang membedakan adalah bagaimana kondisi klinis atau kemungkinan risiko pasien itu mengalami bleeding. Mengalami penyumbatan. Mengalami thrombosis. Jadi kalau misalnya pasien pasien itu memiliki risiko tinggi untuk mengalami penyumbatan, maka tentunya pengobatannya lebih agresif dibandingkan pasien yang hanya memiliki antibody-antifosal lipid yang positif saja tanpa adanya risiko tinggi untuk mengalami penyumbatan. Begitu ya. Nah, untuk obatnya biasanya itu ada dua macam yang satu namanya anti-platelet. Anti-platelet misalnya itu Aspilet. Yang satu lagi namanya antikoagulan. Antikoagulan itu misalnya saya kasih nama dagang saja supaya lebih kenal. Misalnya Simak. Simak, kemudian Heparin juga. Nah, ada pasien yang mendapatkan anti-platelet saja, ada pasien yang mendapatkan antikoagulan. Ya, pasien yang mana? Itu tentunya klinisi menilai bagaimana risiko kemungkinan pasien mengalami tombosis itu atau tidak. Ya, tombosis itu maksudnya penyumbatan pada pemburu darah pasien. Begitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita mencegah APS, ya tentunya yang paling penting adalah penapisan. ya penapisan, penapisan dalam hal apa? Dalam hal tadi apakah memiliki antibodi antifosulipid, ya kemudian penapisan apakah mengalami kondisi atau profil yang membuat pasien menjadi lebih memungkinkan atau lebih tinggi lebih tinggi risikonya untuk mengalami untuk mengalami penyumbatan. Ya, misalnya apa? Misalnya nih pasien dicek antibodi antifosulipidnya atas alasan apapun ya. Biasanya sejawat objen nih yang ngecek nih untuk dalam hal untuk work up atau penjajakan pada saat mau hamil. Sejawat objen biasanya cek antibodi antifosulipid. Sebenarnya dijumpai positif, maka akan dilanjutkan dengan yang membuat pasien mengalami risiko yang lebih tinggi untuk penyumbatan. Misalnya apakah mengalami penyakit lupus, kemudian apakah mengalami pemanjangan, ya, pemanjangan atau peningkatan, ya, peningkatan apa namanya, hasil lab yang menunjukkan kemungkinan entombosis, ya, misalnya, itu tadi, adanya di dimer, kemudian APTT, ya, kemudian bagaimana entombosis pasien, ya, jadi, itu sangat, sangat individual, ya, dilihat kondisi pasien masing-masing. Kalau untuk mencegah APS tentunya, kalau untuk mencegah adanya antibodi antifosulipid, itu kita gak tahu gimana, ya, tapi biasanya antibodi antifosulipid itu, ya, pada APS itu menetap, ya, kan, jadi biasanya itu untuk meyakinkan bahwa ini memang antibodi antifosulipid yang membutuhkan pemantauan lebih lanjut, ya, itu biasanya kita cek dua kali dalam selang waktu minimal 12 minggu atau 3 bulan untuk memastikan bahwa memang antibodi antifosulipidnya itu memang tetap positif, soalnya kadang-kadang antibodi antifosulipid itu bisa positif lemah paskah adanya infeksi akut, gitu, gitu ya, jadi, teman-teman yang bingung, misalnya diminta cek ulang antibodi antifosulipid, misalnya sudah positif, kemudian diminta cek ulang itu untuk melihat apakah si antibodi antifosulipid itu menetap atau tidak, nah, tentunya kalau misalnya sudah dijumpai antibodi antifosulipid yang sudah menetap, ya, tapi belum muncul gejala-gejala penyembatan, gejala-gejala kehamilan, ya, maka kita akan menggunakan obat-obatan yang sesuai, abang, taruh dulu, dam, obat-obatan yang sesuai, apakah itu antiplatelet, aspilet tadi, atau antigogulat untuk mencegah adanya penyembatan dan untuk mencegah adanya gangguan pada saat kehamilan tadi, gitu, jadi yang kita bisa cegah itu adalah mencegah penyembatan atau mencegah gangguan kehamilan sebelum muncul atau mencegah penyembatan atau gangguan kehamilan yang berulang, misalnya saat ini sudah ada gangguan kehamilan nih, jadi kita cegah supaya ke depan jangan muncul lagi gangguan kehamilan, ya, gitu, jadi kita tidak bisa mencegah, saat ini juga belum ada, belum kita ketahui apakah bisa mencegah nih, supaya antifosulipidnya, antifosulipidnya, tidak ada, ya, itu kita tidak tahu, ya, tapi yang bisa kita cegah itu adalah mencegah munculnya penyembatan dan mencegah munculnya gangguan pada kehamilan, begitu ya, mungkin cukup jelas ya, ya, cukup jelas, Dr. Melissa, apakah kamu mau menambahkan? Ya, terima kasih, sepertinya jawaban Dr. Faisal ini sudah sangat lengkap sekali ya, dan sangat jelas banget, ya memang seperti itu tadi yang disampaikan, kalau misalnya kita mau mencegah, memang yang kita cegah sebenarnya bukan antibody, antifosulipidnya yang supaya tidak positif, nah justru kita sebaiknya harus segera untuk menapis, jadi gimana caranya, misalnya pasien kalau lupus, misalnya mau hamil, sebaiknya kita periksakan, kita screening, gitu ya, supaya mencegah terjadinya komplikasi kehamilan, nah atau biasanya kebalik biasanya ya, karena memang banyak sih sebenarnya, nggak tahu kalau ternyata ini antibody, antifosulipid, mungkin datang pasien dengan keguguran, mungkin sudah beberapa kali, nah itu juga kita perlu menapis, apakah mungkin, jangan-jangan kegugurannya ini terjadi karena antibody, antifosulipidnya yang positif, itu perlu kita lihat, dan nanti sudah dijelaskan juga, jelas sekali ya, sama Dr. Faisal ya, bahwa memang antifosulipid, antibody ini biasanya menetap, jadi kita memang harus mengecek, minimal dua kali, dalam jarak, minimal 12 minggu atau 3 bulan tadi ya, ya mungkin itu saja sih, tadi sudah sangat jelas sama Dr. Faisal lagi, barangkali pertanyaan yang lain, ada yang bisa ditanyakan lagi. Terima kasih Dr. untuk selanjutnya Pak. Ini dari Kak Arya. Mbak Yuling kan Mbak Sablinnya ada di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, Oh iya, Kak Serti. Jadi mungkin kita ulangi lagi, ini kan memang sesi diskusi untuk edukasi ya, bukan konsultasi, dan tidak menghentikan kebijakan DPL masing-masing, jadi mumpung kita kumpul di sini, ya kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kita akan mengusahakan menjawabnya, sebagai bentuk edukasi kami, kepada teman-teman penjelas lupus gitu ya, jadi bukan untuk konsultasi, namun dengan penjelasan kami, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ya boleh, kita akan mencoba mengakomodasi, menjawab, pertanyaan teman-teman, sesuai kapasitas meeting kita pagi ini. Kak Serti, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah masuk, Kak Serti? Halo Kak Serti, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ada ya? Ada sepertinya, tapi kayak gini. Gimana Kak Serti, sudah jelas? Diketik aja, kalau signalnya jelek, diketik aja. Sebenarnya saya ini belum hamil, dok, jadi belum tahu tentang APS itu gimana. yang aku tahu itu cuma pas kulitis gejalanya, gejala itu mirip, kalau di Google-nya mirip ke APS, cuma bukan APS, kalau menurut dokter itu pas kulitis katanya. Jadi aku bingung gejala-gejala yang membedakannya APS dengan kulitis, itu gimana? Kalau gejala-gejala, silahkan Dr. Faisal. Saya dengar Dr. Faisal dulu. Dr. Faisal tadi, sekilas waktu kita membukaan, waktu kita membukaan sudah sedikit menyinggung tentang perbedaan pas kulitis sama APS. Mungkin bisa diulang lagi dokter. Oke, sebenarnya memang kalau kita bicara tentang pas kulitis, dan APS itu merupakan dua penyakit yang berbeda, meskipun memang sama-sama autoimunnya. Sekarang kalau misalnya konsepnya sendiri, tadi mungkin APS sudah cukup jelas bahwa terjadinya kan akibat karena darah itu jadi mudah mengental sehingga terjadi penyumbatan. Baik itu pembuluh darah yang di arteri atau pembuluh darah di rena, pembuluh darah balik. Sedangkan kalau misalnya pas kulitis, memang konsepnya hampir mirip, tetapi yang tempatnya yang terkena beda. Jadi kalau pas kulitis itu, berarti kan yang meradang ada di pembuluh darahnya. Jadi tempatnya berbeda, yang pertama. Terus kemudian kejalanya pun jelas berbeda. Tadi sudah disampaikan kalau APS, kejalanya bisa dua macam. Bisa terjadi trombosis atau penyumbatan pembuluh darah atau adanya riwayat kehamilan yang buruk ya, entah ini keguguran, ataukah entah ada kelahiran prematur, dan seperti itu. Itu APS. Dan tentu saja antibody-nya pun juga berbeda. Nah, selanjutnya kalau pas kulitis, gejalanya pun juga sangat jauh ya. Kalau pas kulitis ini sih, gejalanya justru tergantung pas kulitisnya juga. Pas kulitis sudah banyak sekali, karena kan pergadangannya pada pembuluh darah ya. Pada pembuluh darah itu ada pembuluh darah yang kecil, yang sedang, yang besar. Itu semua masing-masing gejalanya sangat-sangat berbeda. Beda-beda ya. Nah, tetapi paling umum sih biasanya kenanya tidak hanya salah satu organ saja. Biasanya karena pembuluh darah kan ada di mana-mana ya, sehingga kalau yang meradang pembuluh darah dikinjal, ya berarti nanti ginjalnya mungkin ada kepocoran, misalnya ada protein di sana misalnya. Kalau pembuluh darah yang diparuk, mungkin ada gambaran keradangan di paru. Atau mungkin di saluran nafas, mungkin ada gambaran sinusitis, atau di saluran pencernaan pun juga bisa. Jadi sangat bervariasi sebenarnya. Tetapi ingat, biasanya kita konsultasi saja ke dokter, kalau misalnya memang masih bingung ya, apakah ini APS atau pas kulitis. Biasanya nanti dokter akan melihat bagaimana gejalanya, lalu pasti nanti dicek juga antibody-nya. Nah, kalau pas kulitis sih jelas antibody-nya bukan yang disebutkan Dr. Faisal tadi ya, bukan antifosfolipid antibody tadi, tapi ada antibody yang lain lagi. Nah, itu nanti bahkan dokter yang akan melihat, kira-kira ini lebih ke arah mana diagnosisnya. Nah, untuk Bu Zabdi tadi kan masih belum hamil ya, tapi misalnya khawatir nih, jangan-jangan saya APS nih. Kalau idealnya, sebaiknya sih sebelum hamil, kita bisa screening dulu untuk antibody-antifosfolipidnya. Nah, kalau memang ya na'udzubillah ya, misalnya positif, nanti akan konsultasi ke dokternya. Nanti apakah perlu diberikan terapi, pencegahan supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diharapkan pada saat nanti hamil. Mungkin begitu ya. Kadang-kadang ada yang ingin ditambahkan yang lain sama Dr. Faisal. Dr. Faisal, ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Cukup jelas ya. Jadi memang apa yang faktoritas, dua penyakit yang beda. Cuma yang satu, adanya penyumbatan, penyumbatan pada pembuluh darah, yang satu lagi memang kelainannya atau kondisi darahnya memang ada pada pembuluh darahnya itu. Mungkin kalau Mbak Septy Google-Google ya, mungkin salah satu yang sama, mungkin ketika ada penyumbatan di otak ya, atau adanya vasculitis di otak gitu, mungkin itu akan menimbulkan genjala yang bisa sama gitu ya. Tapi tentunya kita mesti melihat dengan lebih detail ya, suatu penyakit sebetulnya penyebabnya apa. Jadi sebaiknya kalau memang sudah konsultasi dengan DPL, kemudian dikatakan memang bukan APS, tapi vasculitis, tentunya kita bisa mengikuti anjurannya DPL, jadi jangan galau akibat hasil googlingan, atau jangan galau akibat bisikan-bisikan tetangga gitu ya. Ya soalnya penyakit autoimun itu banyak banget, kayak kemarin kan saya ketemu pasien tuh, pasien yang didiagnosa kemungkinan ada autoimunnya, lagi dijajaki penyakit autoimunnya apa, kemudian dia dibisikkan oleh temannya, kamu mesti cek ini, 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 mesti jawabannya ini, 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 padahal temannya juga nggak jelas tuh penyakit autoimunnya apa. Nah jadi mungkin yang mesti tegasin, penyakit autoimun itu ada banyak, jadi ketika teman-teman atau tetangga teman-teman atau lingkungan teman-teman di diagnosi penyakit autoimun, mesti ditanyakan tuh jenisnya apa, ya. Dan pada penyakit autoimun dengan jenisnya sama, juga belum tentu obatnya sama, gitu. Jadi teman-teman jangan galau, kok obat saya beda nih dengan obat teman saya yang sama-sama autoimun? Ya belum tentu jenisnya sama. Yang kedua jangan galau nih, kok obat-obat saya beda dengan teman saya yang sama-sama penyakit lupus? Ya manifestasinya bisa beda, sehingga pengobatannya juga beda, ya. Jadi itu sih jangan semata-mata yakin dengan hasil guglingan, apalagi mungkin teman-teman belum punya kapasitas untuk memilah-milah atau untuk menganalisa atau untuk membanding-bandingkan yang mana yang lebih sesuai dengan kaedah medis, begitu. Yang kedua yang mau saya sampaikan bisa jadi APS dan faskulitis itu dijumpai sama-sama ada pada pasien, begitu. Pasiennya bisa ada lupus, bisa ada APS, plus APS, plus faskulitis. Sangat-sangat memungkinkan, ya. Jadi itu dua penyakit yang beda, jadi dia bisa muncul satu-satu atau bisa muncul bersamaan pada pasien. Anggap misalnya pasien, kalau mau contoh, misalnya pasien ada penyakit gula, plus ada penyakit jantung, gitu. Kan sama-sama ada pada pasien, gitu, dua penyakit yang beda ini, gitu. Jadi kalau memang sudah ada didiagnosis dengan faskulitis, ya maka itu diikuti dan dipatuhi penjuran pengobatannya sampai tetap dipantau. Ya kadang-kadang ada penyakit autoimun itu yang munculnya belakangan. Penyakit autoimun A muncul duluan, kemudian sekian tahun kemudian muncullah penyakit autoimun B, gitu. Jadi sangat unik masing-masing pasien, ya. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan, Mbak Yuli. Terima kasih. Terima kasih, Dada. Sekarang ini, Dada, ketika teman-teman penyakit tas lupus ingin promil, biasanya oleh DPL akan dianjurkan untuk cek anti-fosfolipidnya, ya, Dada, untuk mencegah resiko gangguan kehamilan. Ini benar nggak, Dada? Dada termisah, mungkin? Oh, iya. Jadi memang itu tadi seperti yang saya sampaikan, ya. Jadi memang idealnya sebelum hamil, kita sebaiknya diperiksakan untuk antibody-antibosfolipidnya, apalagi yang ada penyakit autoimun, ya. Misalnya lupus, karena lupus kan sering sekali berdampingan, ya, biasanya dengan APS, ya, nah, biasanya kita sebaiknya memang di-screening. Nah, di-screeningnya tadi bisa dilakukan pengecekan antibody-antibosfolipid. Salah satunya contohnya seperti itu. Nah, kalau memang menetap positifnya, nah, itu perlu kita tangani. Jadi supaya nanti nggak muncul keguguran, misalnya, atau komplikasi kehamilan yang lain. Jadi seperti itu, sih. Itu idealnya seperti itu sebaiknya, memang. Dr. Faisan, menanggapi untuk kita ke promil ini tadi? Ya, nah, jadi ini ada dua nih yang biasanya dicek APL nih, kalau di klinik, ya. Yang satu, pasien yang sedang promil ke OBGYN, kemudian OBGYN melakukan penapisan lengkap, kemudian dijumpailah adanya APL, sehingga dikosokkan ke kami. Yang kedua, pasien lupus atau pasien penyintas atau imun lain yang mau hamil, yang selama ini kita tangani dan mengatakan mau hamil, dan kita yang melakukan pengecekan, ya, pengecekan APL. Nah, jadi memang iya, pada pasien lupus, ya, pada pasien lupus yang memiliki planning untuk hamil, maka sebaiknya kita melakukan penapisan atau pengecekan apakah ada memiliki antibody-antibosfolipid. Nah, jadi yang unik adalah jika pasiennya sebelumnya dilakukan pengecekan APL negatif, kemudian setelah itu, tunggu-tunggu, jika pada kehamilan sebelumnya sudah dilakukan pengecekan antibody-antibosfolipid, kemudian dijumpai negatif, kemudian kehamilannya aman, kemudian sekian tahun kemudian hamil lagi, apa, pengen hamil lagi. Nah, jika pada kehamilan sebelumnya itu ada negatif, maka pada kehamilan yang selanjutnya ini tetap di-check lagi, gitu, ya, tetap di-check lagi untuk menapis, ya. Jadi itu untuk penapisan antibody-antibosfolipid, gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya pada kehamilan yang ke-satu itu sudah positif, APL-nya, kemudian ditangani, kemudian hamil dan baik, ya pada kehamilan kedua ya tetap dilanjutkan pengobatan sebagai untuk antifosfolipidnya, gitu. Ya, jadi jangan menge-check ulang dengan asumsi jangan-jangan udah negatif, gitu loh. Enggak, ya. Ya, kenapa? Sebelumnya sudah ada kondisi APS pada kehamilan sebelumnya. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman penyintas lupus yang mau hamil, dan ini pertama kali hamil, memang kita sangat-sangat menganjurkan, melakukan penapisan apakah memiliki antibody-antibosfolipid. Ya, tujuannya itu tadi. Kalau memang dijumpai, maka kita bisa melakukan tindakan pencegahan supaya kehamilannya aman, gitu. Ya, terima kasih, Dada. Ini sekaligus agak menyinggung pertanyaan dari Kak May yang sudah kebukuran tiga kali. Dan ini APS-nya... Bisa ditampilkan mungkin? Oh, di chat. Di chat? Atau di... Oh, di chat, ya. Pak May dari ini, Kak May dari ini. Ini APS-nya... Ya, APS-nya lemah. Nilai APS-nya lemah. Apakah... Dan kepingin hamil lagi. Kasusnya sudah pernah kebukuran tiga kali. Penyintas lupus beliau. Apakah memungkinkan untuk hamil lagi? Pak Dr. Mirsa mungkin mau menanggapi. Ya. Terima kasih. Mbak May dari ini ya yang tanya ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi pertama, kita harus memastikan dulu ya bahwa ini apakah APS yang pertama. Jadi kalau misalnya dulu memang pernah diperiksakan antibody APS, lemah, terus kita konfirmasi lagi. Kalau memang ternyata masih positif, ya, terus ditambah dengan kemudian ada riwayat keguguran berulang. Ya, sepertinya memang APS ya. Kalau dilihat dari ceritanya Mbak May dari ini ya. Tetapi nanti perlu dikonfirmasi lagi sama Dr. Yang memeriksa ya. Nah, lalu bagaimana untuk kemungkinan hamil kembali? Nah, itu nanti akan ada obatnya terlebih dahulu. Kita sebut profilaksis. Jadi ada obat-obat yang harus diberikan terlebih dahulu untuk mencegah supaya tidak terjadi keguguran. Nah, selain itu kita juga perlu dilihat juga faktor risiko yang lain ya. Misalnya pada pasien lupus ini ada kondisi di mana kehamilan ini sebaiknya harus ditunda dulu. Nah, misalnya kondisi lupusnya masih aktif. Kalau sudah penyintas berarti mungkin sudah lama ya terdiagnosis ya. Tetapi kalau masih baru kali pertama kali terdiagnosis dan penyakitnya masih aktif, ya, baiknya memang harus ditunda dulu. Lupusnya harus kita kontrol terlebih dahulu. Nah, paling tidak mengalami remisi. Paling tidak sih selama enam bulan ya. Enam bulan ini sudah benar-benar remisi. Nah, selama enam bulan itu sudah kita obati remisi. Kemudian sudah kita berikan profilaksis dari APS. Ya, nanti akan kita upayakan misalnya. Nah, nanti konsultasi lagi ya sama dokternya sekali lagi. Ya, karena memang kondisinya juga kompleks ya. Apalagi sudah tiga kali keguguran seperti ini ya. Tetapi paling tidak sih seperti itu. Kita harus pastikan kondisinya benar-benar aman untuk hamil terlebih dahulu. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Barangkali Mbak May dari ini ada yang ingin disampaikan lagi Mbak May. Semoga kalau ada yang ingin ditanggapi. Siang dok. Siang. Kemarin tuh sempat tes lab itu dedimer-nya 200 dok. Terus sama APS hasilnya positif tapi lemah gitu. Saya usia 40 tahun. Keguguran di anak kedua, ketiga, keempat. Di kehamilan kedua, ketiga, keempat. Keguguran tiga kali dalam satu tahun. Itu sebelum tahu saya SLE. Nah, ini saya baru, treatment itu baru Desember dok. Jadi, hitungannya udah aman belum ya dok? Makanya udah masuk 6 bulan belum? Hitungan 6 bulan tuh dari mananya ya dok? Oke, ya mungkin saya ingin menanggapi sebentar. Ya, berarti kalau gitu Mbak May dari ini baru pertama kali terdiagnosis lukus ya. Berarti baru Desember kemarin. Nah, jadi memang sebaiknya sih kalau memang masih belum remisi, memang sebaiknya harus diremisi terlebih dahulu. Jadi, harus terkontrol terlebih dahulu lukusnya. Nah, 6 bulan yang dimaksud itu adalah remisi selama 6 bulan. Nah, selanjutnya ya itu tadi kalau memang antibody-antipospolipidnya positif dan memang terbukti positif persisten. Jadi, 2 kali dilakukan pemeriksaan dan data positif selama 3 bulan tadi. Itu pun juga harus diterapi juga Mbak May. Jadi, harus diberikan pengenjar darah seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, jadi ya terus selanjutnya juga Mbak May harus lihat. Nanti konsultasi juga sama dokternya apakah ada penyulit yang lain. Karena memang penyebab kekuburan itu tidak murni karena APS. Ya, misalnya infeksi. Misalnya ya ada infeksi TORS namanya. Entah itu toksoplasma, rupila, dan seterusnya. Itu juga harus dipastikan bahwa tidak ada. Atau mungkin kondisi-kondisi lain yang dapat mencetuskan terjadinya pengumpalan. Itu perlu juga kita perhatikan. Nah, tetapi memang ya mungkin nanti bisa dibantu sama yang lain ya. Nanti ya mungkin dokter-kondisi punya pendapat yang lain. Tapi kalau menurut saya, sebaiknya memang harus dipastikan dulu kondisinya stabil. Lalu kemudian juga diterapi terlebih dahulu dengan profilaksis supaya APS-nya ya tadi supaya tidak mudah menghumpal pembuangnya darahnya. Mungkin begitu. Pak May sudah jelas? Atau masih ada yang mau ditambahkan, Dr. Faisal? Dr. Faisal mungkin mau menanggapi? Ya, mohon maaf tadi saya kepental-kepental tadi ya. Saya sudah ganti wifi sih jadinya. Tadi wifi yang awal saya kepental-kepental. Nah, jadi tadi yang saya tangkap adalah adanya kegalauan Mbak May ya. Apakah ini memang APS atau tidak. Dibuktikan dengan statement-nya. Kalau hasil tes lab APS-nya lemah. Jadi sebenarnya kita nggak melihat lemah atau tidaknya. Kalau positif ya positif ya. Yang kita lihat adalah apakah menetap atau tidak. Begitu ya. Apakah anti-fasfolipennya itu menetap atau tidak. Kita katakan menetap. Itu kalau dicek pulang dalam jangka waktu minimal setelah 3 bulan. Itu tetap ada. Gitu ya. Nah, ini asumsi saya. Ini tesnya Mbak-nya ini menetap dengan adanya diwayat keguguran ya. Maka tentunya ini sudah memenuhi untuk diagnostik APS. Kemudian Mbak-nya ini kan sudah mengalami keguguran. Jadi kita melakukan pencegahan supaya jangan pada kehamilan selanjutnya mengalami keguguran lagi. Jadi biasanya yang begini ini akan dilihat oleh DPL ya. Dan jika dibutuhkan maka akan diminta untuk menggunakan obat anti-keguguran. Ya, anti-keguguran sifatnya untuk mencegah supaya tidak ada penyumbatan pembuluh darah akibat si APS. Ya, bisa mengakibatkan gangguan pada kehamilan tadi. Begitu. Kemudian, tadi saya nggak nangkep nih. Ini lupus, Mbak-nya ke diagnosis APS dulu kemudian ketahuan lupus? Atau gimana ya? SLE dulu, dok. Nah, SLE dulu. Pada saat keguguran yang sebelumnya itu, diagnosis SLE-nya sudah tegak? Belum. Itu jadi kejadiannya tuh ke gejala-gejala SLE itu dari remaja. Nah, baru tegak diagnosa di usia saya yang sekarang. Baru Desember kemarin. 20 tahun yang butuh untuk tegak diagnosis SLE-nya untuk kegagalan. Kok begitu lama ya? Soalnya sudah bolak-baik. Saya bolak-baik ke rumah sakit, ke dokter juga nggak ada yang tahu, dok. Dengan adanya keguguran sampai tiga kali? Nggak dijajak? Nggak. Oh, ya baik-baik. Mungkin Mbak Metya tinggal di mana? Awalnya saya di Surabaya, sekarang saya di Tangerang. Keguguran yang tiga kali itu sekali di Surabaya, dua kali di Tangerang. Nggak ada yang tahu. Terus beberapa kali juga pernah dirawat, juga nggak jelas kenapanya cuman dokter dari rumah sakit cuman bilang kena virus, gitu aja. Bisa jadi touch tadi. Nah, bisa jadi kegugurannya akibat infeksi yang tadi disampaikan Dato' Medusa tadi, salah satu yang paling banyak itu touch ya. Topsoplasma, ya ketuk bela. Nah, yang saya mau tanya kembali, mungkin gejala-gejala lupus yang Mbak katakan di alami sejak demaja itu apa ya? Mulai dari nggak bisa terpapar sinar matahari, sering pingsan, terus urtikaria kronik, terus nyeri sendi, terus apa ya? Baik. Jadi memang lupus ini salah satu penyakit yang kompleks juga ya. Dia bisa mengenai banyak sekali sistem organ tubuh, sehingga memang kita kenal dia disebut juga dengan penyakit seribu wajah. Dia bisa, gejalanya bisa macam-macam. Ada yang gejalanya, pasien gejalanya kulit aja. Ada pasien yang gejalanya di tempat lain, misalnya gejalanya di sendi. Ada pasien yang gejalanya di ginjal saja. Jadi dikatakan penyakit seribu wajah, alasannya adalah ini. Manifestannya sangat banyak dan tidak sama satu pasien dengan pasien yang lain, sehingga kadang-kadang kita bisa dikecohkan oleh penampilan klinis pasien. Jadi mungkin ini pemberajaran juga buat kita semua. Jadi mungkin kita mesti mengetahui ada kelompok pasien yang kita miliki kecurigaan tinggi untuk mengalami lupus, yaitu wanita usia produktif dengan dua atau lebih gejala sistemik atau gejala penyakit yang nggak jelas menyebabnya apa. Jadi kalau ada yang begitu, mungkin kita bisa menduga atau salah satu kemungkinan bisa kita pikirkan jangan-jangan lupus. Contohnya Mbak Mi tadi, wanita usia produktif, usia muda dengan gejala ada sakit sendi, gejalanya nggak bisa kena cahaya matahari, misalnya kalau kena cahaya matahari langsung kulitnya macam-macam, kemerahan, ada bekas, segala macam. Kemudian gampang pingsan. Kemudian gejala yang lain bisa juga, demam-demam yang tidak diketahui penyebabnya apa, sesak nafas, dan lain sebagainya. Jadi itu memang salah satu yang sedang kita galakkan untuk edukasi. Jadi selain untuk edukasi kepada klinisi, baik itu dokter umum maupun spesialis, kita juga menggalakkan edukasi untuk pasien atau komunitas awam. Makanya ini salah satu tujuan kita membuat pertemuan ini, supaya teman-teman bisa lebih aware tentang lupus. Nah, kemudian jika mbaknya ke diagnosis lupus, kalau gitu belum lama ya, bulan 12 ya? Iya dok. Jadi baru Desember itu konsumsi obat kayak HHQ, metil gitu. Jadi biasanya kita akan anjurkan untuk hamil, itu minimal, ya minimal banget. Itu 6 bulan setelah atau pas kademisi. Minimal ya, minimal banget. Kita sih pengennya 1 tahun ya. 1 tahun sesudah demisi. Jadi yang dikatakan demisi itu mungkin kita ada sekian bulan yang lalu, sudah kita bahas ya apa yang disebutkan demisi pada lupus. Jadi yang dikatakan demisi pada lupus itu, kalau penyakitnya itu stabil, dengan gejala yang tidak ada gejala atau gejala minimal, dengan obat-obatan yang tidak flukulatif dosisnya. Jadi biasanya kita katakan demisi itu, kalau dia sudah tidak ada gejala, kemudian sudah tidak menggunakan metil atau steroid, tetapi masih bisa kalau menggunakan HHQ. Jadi kalau pasien tidak ada gejala, menggunakan HHQ, tapi nggak pakai metil, makanya itu bisa kita katakan demisi. Yang kedua, kadang-kadang demisi klinik yang kayak tadi susah kita jumpai, sehingga kita, goal selanjutnya, tujuan pengobatan adalah mencapai yang namanya lupus low disease activity. Ya pada lupus low disease activity ini masih bisa menggunakan, gejalanya stabil bagus, tetapi menggunakan obat, dalam hal ini masih bisa menggunakan metil dosis kecil, kemudian menggunakan obat-obatan dimat, atau imunosupresan yang stabil, nggak flukulatif dosisnya. Tentunya kalau masih 3 bulan pengobatan, itu sangat belum bisa kita katakan sudah remisi, apalagi kita asesi hamil. Biasanya kita akan menunggu sampai pengobatan mbak lebih baik, kemudian gejala mbak lebih baik, dan juga sampai kondisinya memungkinkan untuk hamil. Jadi tetap bisa hamil, namun ditunggu sampai mengalami kondisi klinis yang baik, mengalami kondisi demisi. Baik dok, makasih dok. Jadi kondisi demisinya dihitung itu bukan dari sejak pengobatan, enggak, tapi sejak memang memenuhi kondisi atau kriteria demisi yang tadi saya sampaikan. Begitu mbak May. Tapi nggak ngaruh ya dok, ini kan maksudnya obat yang pertama kali saya dapat, itu kan udah yang istilahnya dosis ringan semua dok. Dua, cuma sekali-sekali minum gitu dok. Heceky sekali, netil sekali gitu. Nggak ngaruh ya dok? Dengan apa? Halo? Maksudnya nggak bisa dikatakan stabil gitu ya dok? Maksudnya kan obat, saya cuma istilahnya kayak dosis ringan-dosis ringan gitu dok. Iya kalau misalnya masih memakai metil, ya kalau stabil sih stabil ya kan itu namanya low disease activity ya soalnya mbaknya masih memakai metil. Jadi udah stabil, tapi apakah bisa hamil atau tidak, tentunya menunggu minimal 6 bulan atau 1 tahun lah ya. Kita sepenginya gitu. Dengan catatan memang jika mbaknya sudah ada diwayat keguguran sebelumnya, ya kita tetap melakukan pengecekan antibody antifofilipid untuk memastikan apakah ada positif atau tidak. Kemudian kita cek juga nih kondisi-kondisi lain yang bisa mengakibatkan hal yang sama, misalnya infeksi yang tadi sudah sampaikan gitu. Jadi bukan semata-mata lupusnya aja mbak yang mesti kita lihat ya. Kita lihat apakah ada antibody antifofilipid atau apakah ada infeksi atau ada penyakit lain. Amit-amit ya, yang mengakibatkan keguguran tadi. Ya, baik dok. Makasih dok. Terima kasih Kak May, terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Mirsa. Satu yang ingin saya tanyakan, karena tadi di awal ada yang menanyakan, apakah ini selamanya akan minum pengencar darah? Mungkin Dr. Faisal bisa menjelaskan. Ini pada kasus apa? Jadi gini, kita mesti melihat ya, kalau saya sudah sampaikan tadi, untuk APS itu kan jelas ininya ya, diagnostiknya. Mesti ada antibody yang menetap, ditambah adanya salah satu di jala klinis, yaitu apakah dijumpai penyumbatan pada pembeluh darah, atau dijumpai adanya gangguan kehamilan. Jika misalnya sudah memang APS, kemudian kita lihat, tofil risikonya. Biasanya, kalau saya nggak salah, tadi sudah disampaikan ke Dr. Mirsa juga ya, kalau sudah APS, memang biasanya kita melakukan pengobatan long life, jangka panjang. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk semata-mata mengobati APS-nya. Maksudnya mungkin, kan saya lain nggak hamil, dok, ngapain diobatin? Tujuannya adalah untuk mencegah. Jangan adanya, jangan muncul, atau jangan ke depannya dijumpai adanya penyumbatan. Jadi namanya pencegahan. Jadi bukan semata-mata untuk mengobati kondisi yang ada saat ini, tapi kita juga mesti mencegah. Jangan sampai muncul kondisi yang kita tidak inginkan di waktu yang akan datang. jenis obatnya apa? Jenis obatnya tentu bergantung kondisi pasien. Banyak itu apakah antiplatelet atau antikogulan. Masing-masing juga antikogulan ada macam-macam. Masing-masing antikogulan juga ada macam-macam. Itu sangat individualistik ya. Terima kasih, Dr. Faisal. Ini saya membacakan yang dari Kak Ferry Sulesiono karena di antara para wanita-wanita yang bertanya di sini, ada seorang pria yang bertanya tentang APS. Saya APS sekunder, tegak di Selatan, kemudian pas keoperasi ada nomor hipofisis, mengalami kaki terasa begel-begel dan agak pusing. Kemudian konsumsi awal adalah mini-aspi untuk APS-nya, kemudian diganti aspirate dan diganti klopidogrel. Apakah ada makanan yang perlu dihindari dan apa anjuran yang dihanjurkan kepada saya di samping mengkonsumsi obat? Ternyata ada yang ini ya, laki-laki bisa juga ya. Dr. Mirsan, mungkin saya menjawab. Iya, terima kasih. Pak Ferry, sudah betul. Jadi, Pak Ferry ini ada Sjogren, jadi ini adalah kondisi APS sekunder. Jadi, APS sekunder itu adalah kondisi di mana APS-nya muncul akibat berbarengan dengan suatu penyakit autoimun yang lain. Jadi, tadi sudah disampaikan ya. Dan memang, tadi sudah disampaikan juga bahwa Pak Ferry harus mengkonsumsi antiplatelet. Jadi, untuk mencegah supaya tidak terjadi pengumpalan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Salah sebetulnya aspirate, kemudian klopidogrel, itu juga beberapa contohnya ya. Nah, lalu, terkait sama makanan, jujur saja sih, kalau yang saya pernah baca, sebenarnya tidak ada makanan-makanan yang harus dipantangi ya, kalau misalnya terkait sama APS, Nah, tetapi yang perlu diingat di sini, kan aspirin itu efek sampingnya juga ada beberapa hal ya, misalnya mengakibatkan apa, pedarahan di saluran cerna, misalnya seperti itu ya. Nah, itu ya memang berarti kita harus waspada juga dengan penggunaan-penggunaan obat-obat yang lain, misalnya obat-obat anti nyeri, misalnya, kita tahu kan kalau misalnya obat anti nyeri itu efek sampingnya kan juga bisa mengakibatkan pedarahan pada saluran cernanya, sehingga kita harus waspada, misalnya, salah satu kita sudah konsumsi aspilat jangka panjang, sehingga, apa namanya, lapisan lambungnya dia jadi mudah rentan terkena pedarahan, nah, nanti kita ditambah lagi misalnya sering konsumsi obat-obatan anti nyeri, atau makanan-makanan yang mungkin mencetus iritasi pada lambungnya, sehingga mudah terjadi lambungnya jadi pedarahan, atau mungkin jadi luka di sana, ya, mungkin itu sih, tetapi kalau untuk makanan, untuk APS sendiri, sebenarnya sih tidak ada yang ini ya, tidak ada yang perlu dihindari ya, ya, mungkin itu. Bagaimana mungkin? Ada Dr. Faisal ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk makanan menarik juga ya, jadi sebetulnya untuk makanan untuk mencegah APS itu ya enggak, ya enggak ada ya. Misalnya, dok, saya lupus nih dok, apa ada makanan yang mesti saya makan supaya saya enggak kena APS gitu ya, atau supaya antibody antifos Filipinnya itu tidak muncul di saya, itu enggak ada ya. Tetapi, ada makanan-makanan yang mungkin sebenarnya jangan dimakan ketika sedang menggunakan obat-obatan antikogulan, contohnya alkohol, ya, misalnya nih, pakai antikogulan, misalnya simak ya, kemudian jangan minum alkohol gitu. Kenapa? Dia akan bisa meningkatkan efek si simak tadi, jadi takutnya muncul bleeding gitu loh. Kalau untuk makanan-makanan yang lain, mungkin ada beberapa jamu-jamuan yang katanya bagus untuk pengentalan darah segala macam, itu kita enggak tahu pasti ya, evidensinya ya, tapi mungkin ada yang bilang yang bagus tuh kayak jahe lah, kemudian apalagi ya, kunyit lah, yang bagus, tapi kami belum tahu ininya ya, belum pasti evidensinya. kemudian ada juga yang bilang kalau APS itu kan pengentalan darah ya, jangan makan banyak-banyak mengandung vitamin K gitu, misalnya daun-daun hijau, ya kan vitamin K untuk apa namanya, pembekuan darah juga ya, ya ada yang bilang gitu juga kadang-kadang, tapi kita belum punya ini ya, belum punya bukti yang pasti untuk itu. Ya jadi sebaiknya tetap prinsip kita adalah gizi seimbang. Ya gimana nih kalau misalnya teman-teman lupus dan APS kemudian enggak makan daun-daun hijau ya, enggak makan sayuran ya, mungkin efek yang dikatakan bisa enggak menambah pembukaan darah enggak dapat, malah yang dapat malah efek samping tidak adanya konsumsi atau asupan serat pada diet pasien sehingga mengambil bahkan gangguan pada sistem percanaan gitu ya. jadi tetap kita sih efektif kita gizi seimbang ya. Itu mungkin. Nah kemudian tadi ini yang saya sampaikan miniaspi, aspilet, clopidogrel itu ketiga-tiganya sama-sama jenis golongan obat antiplatelet. Jadi ya macam-macam kan. Jadi bisa aja yang teman yang satu dapatnya aspilet, teman yang satu lagi dapatnya CPG atau clopidogrel ya. Kalau miniaspi sama aspilet sih isinya sama-sama aspirin ya, cuma beda di ini aja, beda di kemasan ininya aja saat pembuatannya. Terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Biesal untuk penjelasannya. Semoga Kak Ferry sudah jelas ya. Kemudian untuk selanjutnya Kak Ferry teman-teman jangan lupa ya nanti di akhir beracara ada quiz ya. Jadi bicara tadi kira-kira penjelasan dari Data Faisal dan Universitas siapa tahu nanti keluar sebagai pertanyaan. Yuk Kak Ferry dari Kak Siti Setiasih ini kasusnya NPSLE kemudian dan untuk hamil pertama kali obat yang dikonsumsi adalah NP, kalsium, folik asid. DPR mengatakan obatnya aman dan tidak mengaruhi janin. Apakah apa tips yang untuk meminimalkan resiko keburukan bagi saya dan calon bayi. Dr. Mirsa bisa menanggapi. Ya Assalamualaikum Mbak Siti Setiasih ya. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana sih meminimalisir resiko buruk pada bayinya ya dan juga tentu saja pada ibunya ya. Jadi mungkin tadi sudah beberapa kita singgung. Jadi yang pertama kita perlu mempersiapkan dulu kehamilan dengan baik. Jadi pasien lupus tadi sebisa mungkin 6 bulan sampai ya 12 bulan kita harus pastikan dulu kondisi remisi yang pertama ya. Jadi supaya tidak terjadi komplikasi pada saat kehamilan dan juga bayinya juga aman ketika hamil. Jadi kita pastikan dulu itu aman ya. Kalau belum sebaiknya kita tunda dulu kehamilannya. Jadi pastikan dulu sebelum kita mulai kehamilan benar-benar aman. Yang pertama. Lalu tadi kedua screening. Screening untuk APS. jadi kalau misalnya antibody-antipospolipidnya positif ya tentu saja perlu kita berikan terapi sesuai dengan kondisi dari masing-masing pasien. Selanjutnya sudah ya kita hamil. Nah ketika hamil kadang beberapa ada juga yang perlu kita stop dulu sebelum hamil. Ada beberapa obat yang perlu kita hentikan karena memang efek sampingnya yang kurang baik ya untuk janin ya. Misalnya contohnya misal kayak metotrexat kemudian mekopenola dan itu memang harus kita stop untuk sebelum hamil. Paling tidak sih disampaikan minimal tiga bulan. Jadi itu harus sudah disstop obat-obat yang seperti itu. Tapi kalau yang tadi disampaikan sama Mbak Siti ini insya Allah sih kondisinya obat yang diberikan masih aman ya jadi tidak ada obat-obat yang kontraindikasi selama hamilan. Nah selanjutnya sebenarnya ada komplikasi juga ya pada pasien lukus pada saat hamil ya selain APS ya yang salah satunya adanya blok pada jantung jadi gangguannya pada jantung janin kita sebut sih heart block jadi blok pada jantung jadi denyut apa ya kayak saluran listrik jantungnya itu terjadi gangguan lah jadi sehingga jantungnya jadi terganggu si janin nah itu ada antibody yang perlu kita screening sebenarnya kalau secara secara ideal sebaiknya kita screening kalau memang ada fasilitas ya ada namanya antibody anti-ro namanya itu untuk dilihat apakah ini bayinya kalau positif ya itu nanti ada data laksana sendiri supaya tidak terjadi gangguan pada jantung tadi ya jadi seperti itu sih ya mungkin itu dulu dari saya Dr. Faisal ada tanggapan lagi ya mungkin Mbak Siti ada yang ingin disampaikan juga mungkin Mbak Siti barangkali hadir di sini nanti pun juga demikian ya ketika menyusui pun juga ada beberapa obat-obatan yang perlu dikontrol juga misalnya obatnya harus di stop juga supaya aman juga pada saat menyusui lalu kemudian persalinannya persalinannya sebenarnya tidak ada kontraindikasi apapun ya sebenarnya tergantung dari opjinnya dari dokter kandungannya kalau memang normal ya normal saja walaupun sesar ya meskipun memang beberapa penelitian saya menyebutkan sesar itu resiko terjadi penyumbatan cukup lebih tinggi dibandingkan dengan normal tetapi sekali lagi tidak ada kontraindikasi jadi tergantung dari dokter opjinnya nah namanya memang ada beberapa obat juga yang harus diubah mungkin ketika pada saat mau persalinan mungkin begitu ini sekalian tadi ada yang menanyakan untuk menyusui apakah steroid itu aman dokter sekalian lanjut ya sekalian sama steroid ya sebenarnya obat-obatan steroid masih aman ya kalau misalnya kita gunakan pada saat hamil ataupun menyusui tetapi memang obat-obat yang lain perlu kita perhatikan karena kan lukus kan biasanya ada obat-obat apa namanya obat-obat imunosupresan lain ya misalnya yang tadi saya sempat bilang ya kayak golongannya mikopenolat kemudian mitotrexat itu yang tidak aman tetapi kalau untuk steroid untuk hamil maupun menyusui sementara ini masih dibutuhkan masih aman terima kasih dr. dr. faizal apakah ada tanggapan ada mbak bisa tolong ditambahkan lagi slide-nya ibu Siti ada di sini ibu Siti lupus jadi lupus dengan manifestasi ke sistem saraf jadi obat-obat imunosupresan saat ini aman metil kalsium asam folak itu sangat aman tetapi saya tidak melihat tidak ada obat-obatan untuk limatnya ya tidak ada dok soalnya saya ke polidalam tidak apa-apa dipolidalam biasanya bisa dapat jadi gini salah satu yang sangat kita dokumentasikan pada pesan lupus yang hamil itu adalah menggunakan HCQ hidroxychloroquine jadi itu penelitian-penelitian membuktikan menunjukkan bahwa penggunaan HCQ itu bisa satu meminimalkan atau mengurangi risiko kekambuhan lupus pada pasien saat hamil yang kedua si HCQ ini juga bisa menyebab membuat kehamilannya itu baik itu bagus jadi tidak ada komplikasi meminimalkan komplikasi tadi yang disampaikan di temir zat tadi salah satunya komplikasi ke jantung keranen jantung pada janin jadi saya tidak tahu apakah sebelumnya Mbak Siti ketika didonasi NPSLE sebelum hamil ini apa ada dapat dimat tidak dimat itu maksudnya ini ya obat-obatan yang untuk mengendalikan penyakit lupusnya contohnya tadi sudah disampaikan tadi ya kayak misalnya HCQ atau hidroxychlorodokin kemudian ada juga MTX atau metode EXAT kemudian ada kemudian ada juga apa namanya saya sebutkan melek aja langsung ya supaya teman-teman tahu selsep atau infortik atau lefronomide atau nama dagangnya ARAVA apa sebelumnya ada dapat obat-obatan yang demikian Mbak jika ada mendapatkan obat-obatan yang demikian maka memang ketika saat hamil obat-obatan yang potensial untuk menyebabkan gangguan pada janin itu dihentikan diganti dengan obat-obatan yang aman untuk kehamilan begitu salah satu obat yang aman untuk kehamilan pada pesan lupus itu adalah HCQ atau hidroxychlorodokin sehingga itu sangat-sangat kita anjurkan untuk digunakan pada pasien jika tidak ada kontraindikasi begitu jadi mungkin masukkan kami Mbak Siti boleh nanti ketika ketemu dengan DPL-nya coba didiskusikan kembali tentang penggunaan obat-obatan dimad ya jadi kalau penyakit lupus kan gak ini nih kalau hanya menggunakan metil saja maka dia tidak akan bisa mengendalikan aktivitas penyakitnya tapi mesti ada tambahan yaitu dimad supaya penyakitnya bisa dikenalkan dengan baik begitu Mbak Siti tambahannya cuma kalau untuk obat-obatan diminum saat ini memang aman semua gak masalah tapi tambahannya coba didiskusikan kembali ke DPL untuk penggunaan obat-obatan dimad yang aman pada kehamilan ya ya terima kasih Dr. Faizan terima kasih Dr. Mirsa atas penjelasannya selanjutnya ini Kak Maria Kak Maria itu bertanya tentang beliau dia diagnosa lupus pada tahun 2020 dan mengalami penggunaan dengan baik dan sekarang hamil dan tidak oh tidak pernah mengalami keburan selama hamil ini tadi sudah saya tanyakan ke Dr. Mirsa ya yang apakah steroid itu aman untuk menyusui jawabannya aman ya kemudian apakah dia juga akan terkena SRE mungkin bisa menjawab yang ini apakah akan auto kena SRE juga bayinya silahkan jadi sebenarnya memang lupus itu penyebabnya berbagai macam faktor ya jadi kalau saya dulu dibilang sama guru saya ya sama kayak misalnya kita kalau membuat burger atau nasi goreng ya misalnya lupus itu burgernya gitu ya supaya teman-teman paham ya jadi untuk jadi suatu burger itu kan ada rotinya ada dagingnya ada sayurnya ada keju ya mungkin ya begitu juga dengan nasi goreng ya kan ada nasinya ada sambalnya ada kecapnya dan macam-macam gitu ya nah sama kayak lupus untuk menggoreng supaya kita jadi suatu lupus itu butuh berbagai macam penyebab gitu ya misalnya penyebabnya ada banyak tidak hanya dari faktor keturunan dari kita bilang genetik gitu ya itu hanyalah salah satu gitu ya tetapi genetik saja tidak cukup untuk menjadikan bahwa seseorang tadi terkena lupus harus ada faktor yang lain itu faktor karena lingkungan misalnya faktor hormonal makanya kok wanita itu lebih mudah terkena ya kena lupus misalnya karena pada hormon-hormon estrogen misalnya nah terus ada juga yang bilang mungkin harus terkena suatu infeksi tertentu dan seterusnya jadi kompleks sebenarnya penyakit lupus itu ya tidak seperti kayak penyakit misalnya TBC kita sakit TBC ya sudah penyebabnya karena tertular oleh guman TBC nah sedangkan kalau lupus ya begitu sama kayak kita membuat nasi goreng atau membuat burger jadi ada banyak sekali bahan-bahannya jadi hanya satu itu saja itu memang ada risiko tetapi belum tentu seseorang tadi anaknya kena lupus harus kena faktor-faktor yang lain lagi mudah-mudahan jelas ya terima kasih saya cukup ya intinya tidak auto-kena yang masih diperlukan faktor-faktor yang lain untuk mencatuskan auto-immunus sendiri ya Dari Kak Susi Purwanti, beliau di diagnosa lupus akhir 2021 ada penentangan darah dan dikasih terapi SIMAP. Setelah kontrol ulang di lab, darahnya sudah tidak mantar, artinya SIMAP-nya dihentikan. Nah, sekarang beliau hamil 5 minggu. Apakah perlu dicek ulang didimbernya atau lab apa yang sesuai dengan kondisi yang sedang hamil muda ini? Mungkin Dr. Faisal bisa menanggapi lebih dulu? Jadi, teman-teman mesti ketahui bahwa pada pasien hamil, itu memang didamanya akan meningkat. Pasti meningkat. Ya, jadi cuma kan ada batasannya itu ya. Ada densinya ya. Kalau misalnya peningkatan tinggi sekali, mungkin dibutuhkan obat-obatan sehingga menurunkan sedikit di damer tadi. Sehingga ketika sudah mencapai target, dihentikan. Tapi teman-teman mesti ketahui kalau pada pasien, pada wanita hamil, mau itu lupus atau tidak lupus, itu didamanya pasti meningkat. Jadi, kalau teman-teman iseng nih, yang bukan lupus ya, atau panjang lupus, iseng nih. Pas hamil, cek didamanya deh, meningkat. Kemudian nggak lau, jangan. Masalahnya adalah apakah Mbak Susi ini ada APS atau tidak? Kalau misalnya ada APS-nya, kalau ada APS-nya, maka mungkin pengobatannya akan lebih agresif. Kalau ini saya lihat kan tidak ada APS ya, hanya lupus saja ya. Jadi, mungkin saya nggak tahu apa sudah dicek atau tidak APS-nya. Apakah sudah dicek atau tidak antibody antifolver lipid-nya. Jadi, kalau memang misalnya Mbaknya minta masukan, yang masukan kami adalah sama kayak yang tadi telah kita sampaikan pada pasien-pasien yang hamil, itu dilakukan penapisan apakah ada antibody. Pada pasien-pasien lupus yang mau hamil ya, atau pada hamil muda, misalnya kebobolan nih ya kan. Kebobolan gitu. Dan belum dilakukan penapisan antibody antifolver lipid, sebanyak dilakukan. Kemudian juga jika belum dilakukan penapisan yang tadi, itu antibody yang untuk melihat risiko adanya kelainan jantung pada janin, yaitu anterior dan antila, itu juga dicek. Jadi, kalau untuk masalah di daimernya saja, itu teman-teman mesti memahami kalau pada wanita hamil, itu di daimernya pasti meningkat. Dan itu nggak butuh pengobatan, kalau hanya itu saja yang dijumpai. Tapi kalau memang ada APS, itu memang kita membutuhkan tata laksana yang lebih agresif. Demikian Mbak Yuli, mungkin dok Merza ada tambahan dok? Silahkan dok Merza. Dikit aja, sebenarnya memang betul ya. Jadi, kita sih biasanya dokter itu tidak mengobati lab ya. Rata-rata kita itu mengobati kondisi dari klinisnya seseorang. Jadi, nggak mesti misalnya tadi dibilang oleh dokter Faisal, didimernya naik, ini harus diobati nih. Nah, lab yang lain naik, ini harus cek apa lagi ya labnya ya, supaya tahu kalau pangkalan darah ya. Belum tentu. Jadi, kita sebagai dokter, itu biasanya akan mengobati klinisnya dulu. Kalau tidak ada indikasi, meskipun memang labnya naik ya, wah ini kita mesti harus pertimbangkan lebih dahulu. Jadi, pertimbangannya tetap klinis dulu yang pertama. Jadi, apakah ini indikasi atau tidak diberikan terapi, kembali lagi ke kondisi, penyakitnya masing-masing, klinisnya sebagaimana. Dan terkait sama kehamilan dan SIMAK ya, sebenarnya mungkin teman-teman harus hati-hati ya, karena SIMAK itu tidak boleh diberikan pada saat hamil ya. Jadi, oh ini kok di-stop ya, jangan-jangan ingin minum lagi nih sendiri, kok kemarin rasanya enakan, terus bas hamil diminum lagi. Harus hati-hati, karena obat SIMAK itu dia, tidak boleh itu untuk kepada wanita hamil ya, karena ada efek samping pada kehamilan. Jadi, harus hati-hati. Kembali lagi konsultasi ke dokternya masing-masing ya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Bilsa dan Dr. Faisal. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Eni, silakan Kak Afad. Dari Kak Eni Padam, apakah obat penganjar darah itu bisa mempengaruhi jadwal mensurasi, dan apa efeknya jika kita terpaksa menjelaskan obat penganjar darah, karena harus melakukan pencaputan gigi? Dr. Faisal, ini bisa menanggapi lebih dulu. Baik, Mbak Yuli. Kayaknya saya ada gangguan sinyal nih. Apakah suara saya jelas, Mbak? Sudah, sudah. Saya nggak tahu bolak-bolak saya gangguan sinyal. Jadi, kalau untuk obatnya saja, itu tidak ada hubungannya dengan jadwal mens ya. Tapi, penggunaan obat anti-platelet atau anti-kogulan tadi bisa, anti-platelet yang paling banyak bisa saja membuat height-nya jadi lebih banyak. Bisa mempengaruhi dalam hal jumlah height atau menimbulkan bleeding yang bukan height. Kondisi perdarahan yang bukan height. Tapi, kalau untuk secara umum sih memang tidak ada hubungannya dengan jadwal height. Tapi, kalau lupus, ya bisa-bisa saja. Kan lupus kan salah satunya ada masa, kalau misalnya ada gangguan hormonal, ya bisa-bisa saja mengakibatkan jadwal height-nya bisa jadi agak kacau atau mungkin ada penyakit lain, ya. Selain lupus, gitu ya. Yang kita mesti ketahui tadi sudah disampaikan juga di sesi-sesi awal bahwa obat anti-platelet atau anti-kogulan yang kalau bahasa awamnya pengecer darah tadi itu punya efek samping meningkatkan risiko bleeding, meningkatkan risiko berdarahan. Jadi, kita harus pantau juga penggunaannya. Kemudian yang selanjutnya, kalau dihentikan untuk cabut gigi, ya nggak apa-apa. Ya memang itu mesti dihentikan. Ada jangka waktunya nih. Misalnya, jika kita pakai spilet atau pakai plopidogrel atau pakai simak, ada jangka waktunya yang mesti kita hentikan sebelum melakukan tindakan penjambutan gigi. Tindakan dental yang gede. Tapi kalau misalnya setelah selesai, tindakan giginya itu, kemudian tidak dijumpai adanya bleeding, ya maka dilanjutkan kembali. Jadi, bukan dihentikan selama-lamanya, ya tapi setelah selesai tindakan, maka dilanjutkan kembali. Begitu, Mbak Yuli. Ya, terima kasih, Dota. Dota Miksa, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa sih sudah cukup ya. Saya rasa sudah jelas. Ya. Next, pertanyaan apa sih, Kak? Atau kita mau kasih satu kesempatan? Akan Rni. Ada satu pertanyaan dari Kak Rni, mungkin bisa secara live, Kak Rni. Satu kesempatan sebelum kita mulai ke sesi, apa namanya? Giveaway. Kak Rni, silahkan bisa bertanya secara langsung. Terima kasih, Kak Yuli. Ini maksudnya pertanyaannya saya bacakan langsung gitu ya. Boleh, boleh ya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Ibu. Ya, mohon maaf. Jadi, saya itu penyintas SLE, dok, itu juga cobran, itu sejak tahun 2012. Kemudian, sekitar awal tahun ini itu, dokter yang memeriksa itu, menyatakan bahwasannya ada spondyloartritis ya, dok. Saya lupa gitu, seperti itu. Sehingga, kemarin itu sempat di Prodia itu, kami lakukan tes HLA-B27. Hasilnya sih negatif, dok. Tapi memang, saya kan memang ada fibromyalgia-nya juga gitu ya, dok. Jadi, memang di tulang belakang itu, memang sering sakit banget gitu. Bahkan, sudah beberapa kali ada injeksi di situ. Yang sakitnya itu sampai menjelar sampai ke ujung kaki, sampai di telapak kaki, seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu, apakah pengentalan, juga ada pengentalan darah yang sudah setahun yang lalu ya, dok, ya, di diagnosa, seperti itu. Dan saat ini, pengobatan yang diberikan ke saya itu adalah prilinta, dok. Tadinya, apa dok, CPG gitu ya, dok, ya. Apa sih, saya lupa gitu. Terus, tidak ada perkembangan yang signifikan, sehingga obatnya diganti. Pusing-pusing luar biasa, kan, dok. Pusing-pusingnya sangat mengganggu sekali, seperti itu. Pertanyaannya, apakah pengentalan darah yang terjadi saat ini, itu adalah manifestasi dari autoimun yang saya idap, ataukah itu indikasi bahwa ada jenis AI lain, seperti APS itu tadi, gitu. Meskipun, saya tidak mengalami keguguran berulang. Terima kasih. Terima kasih, Kak Yuli. Terima kasih. Nah, ini tadi kita perlu konfirmasi dulu nih, yang tadi dimaksud katanya didapatkan pengentalan darah itu bagaimana. Apakah yang dimaksud itu didimirnya meningkat begitu mungkin, Mbak Ernie? Ini konfirmasi saja. Iya, betul, dok. Dan juga dilakukan tes apa, dok? Apa gitu ya, lupa saya. Pokoknya hanya bisa dilakukan di RACM saat pencana. Oke. Jadi, tadi didimir yang meningkat. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Mbak Ernie, ya, jadi didimir itu memang salah satu penanda untuk menunjukkan bahwa apakah memang terjadi kerentanan untuk pengentalan darah. Jadi, seperti itu. Tetapi, seperti yang tadi juga, didimir itu kondisinya berbagai macam hal yang bisa mempengaruhi peningkatannya. Nah, apalagi lupus. Ya, tadi ada lupus ya, kemudian ada penyakit yang tadi, kalau memang betul ya, ada spondylatritis dan seterusnya tadi, di mana semua itu kan merupakan kondisi keradangan. Nah, kondisi keradangan itu sendiri sebenarnya bisa memicu didimirnya jadi naik. Jadi, pasien-pasien lupus, kalau kita bandingkan didimirnya sama orang-orang yang normal ya, didimirnya pun akan berbeda. Nah, jadi sekali lagi kita tidak mengobati dari laborat. Jadi, klinisnya. Apakah pengentalan darah tadi mengakibatkan terjadinya penyumbatan? Nah, itu yang lain lagi ceritanya. Nah, selanjutnya apakah ini APS atau bukan? Nah, sekali lagi, ini tadi perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti contohnya pemeriksaan antibody antifospolipid. Nah, selama ini kan Mbak Ernie kan dikatakan hanya meningkat saja ya didimirnya, tetapi tidak ada klinis terjadi penyumbatan. Entah itu penyumbatan akibat entah di pembuluh darahnya, entah itu tadi kayak minimaksilnya kayak struk, atau mungkin gangguan penyakit jantung, dan seterusnya kan tidak ada. Nah, selanjutnya juga kelainan terkait keguguran gitu pun kan juga ada-ada. Jadi, selama ini berarti secara klinis untuk APS berarti tidak ada. Nah, tinggal kita pastikan saja bagaimana dengan antibody-nya. Jadi, sarannya sih sebaiknya memang diperiksakan dulu antibody-antifospolipidnya. Karena memang didimir itu sekali lagi tidak menyatakan bahwa oh, ini pasti terjadi penyumbatan nih, jangan-jangan. Belum tentu, gitu. Karena itu hanya menanjakan, seperti yang tadi sudah disampaikan, lupus pun juga bakal bisa naik. Orang hamil bisa naik. Bahkan orang yang infeksi, misalnya akan habis kena COVID, atau ya mungkin infeksi virus biasalah, batuk pilek gitu ya, didimirnya pun juga akan naik. Jadi, belum tentu. Itu tadi karena autoimun. Jadi, seperti itu ya Mbak Ernie ya. Kadang-kadang Dr. Faisal ada yang ingin ditambahkan, dok. Silahkan. Terima kasih, dok. Oke, baik. Ibu Ernie, ada lupus. Kemudian ada spondylatitis juga ya? Halo? Mohon maaf, dok. Tidak ada kedengeran jelas, dok. Ya, tadi kan kalau lupusnya tegak mulai kapan, ya? Sejak tahun 2012, dok. Jadi SLA dan children's syndrome-nya. Yang spondylatitisnya tegaknya kapan? Baru satu tahun ini, dok. Kurang lebih satu tahun ini. Kenapa sampai cek HLAB27, Mbak? Apa sudah dilakukan MRI? Sudah, dok. Di MRI itu tahun lalu, sebelum dilakukan tes HLAB27 itu, tadi sudah ada MRI juga. Saya itu agak sulit untuk melakukan aktivitas normal ya, dok. Karena sering masih banyak harus melakukan di kursi roda gitu, kalau untuk aktivitas seperti itu. Tapi kan di kari jumlah rasnya loh, jangan lupa. Jadi selain nyeri itu juga, itu tadi, jadi apa, kadang-kadang pengen jalan gitu ya, dok. Misalnya ke kamar mandi gitu. Itu tiba-tiba pergelangan kaki itu juga tiba-tiba lemah gitu. Jadi jatuh lutut juga seperti itu. Dan merasakan di telapak kaki itu panas, merah, tebal gitu kan, dok. Jadi rasa seperti kebas gitu. Terus tiba-tiba udah terus jatuh. Terus beberapa kali memang ada injeksi di bagian tulang, apa, tulang panggul belakang ini sampai ke tulang ekor juga. Karena nyeri sekali nih, dok. Ya baik, jadi memang cukup langka ya kalau double SLE dengan spondylatitis ya. Cukup langka plus, apa namanya, mbaknya juga mengatakan apakah pengentaran darahnya, apakah akibat autoimun ya, ya sangat-sangat mungkin. Jadi kalau mau dilakukan pengecekan, ya saya setuju tadi yang disampaikan oleh dokter Mirza, ya apakah belum dilakukan, dicek lah ininya, antimodian fosfolipidnya, untuk melihat apakah ada positif atau tidak begitu ya. Baik, dok. Terima kasih, dok. Semangat ya, mbak. Terima kasih, dok. Semangat, mbak Erni. Ya, terima kasih. Dutup, mohon maaf, ini ada satu lagi pertanyaan yang saya bacakan secara singkat aja ya, karena waktunya sudah nepet. Ini dari Kak Santi, yang hamil dengan kasus preeklamsi. Kemudian, anaknya, tapi bisa tertolong, kemudian hamil yang kedua, BO, dan harus dikirat. Kemudian, hamil ketiga, sehat, sesuai dengan usia bayi. Kemudian pada saat 6,5 bulan, bayinya meninggal secara tiba-tiba. Dokter curiga ada APS. Dan beliau ini ingin hamil untuk selanjutnya. Rencananya akan disuntik peneket darah di perut. seandainya, apa namanya ini, jadi beliau masih galau antara mau melakukan tindakan tersebut atau tidak. Apakah ada yang bisa disampaikan, dokter? Mungkin bisa dokter Faisal dulu. Baik, makasih, Mbak Santi. Jadi ini apakah lupus atau tidak ya? Mbak Santi, mungkin bisa apa namanya? Halo, dok. Ya, halo. Kalau saya sendiri sampai saat ini belum mengetahui saya kenapa, dok. Karena sampai saat ini juga sehat-sehat saja. Tidak ada gejala sakit apapun. Selama ini sehat-sehat saja gitu. Termasuk kami juga sehat, alhamdulillah. Cuman itu kecurigaan dokter saja APS. Tapi saya tanya, saya harus cek apa dan harus kemana? Katanya, tidak usah. Nanti kalau hamil lagi baru dicek. Jadi saya bingung, dok. Jangan bingung-bingung, Mbak Santi. Kan sudah dapat edukasinya. Jadi kalau kecuriga APS ini kan dilanjutkan diagnosisnya. Jadi mungkin bisa diminta konsulkan ke spesial sakit dalam bagian hematologi. Begitu ya. Sakit dalam ya? Soalnya saya tanya objin ya. Nanti aja diceknya kalau hamil. Soalnya kalau tidak hamil tidak akan ketahuan. Katanya gitu. Kata dokter objin ya. Iya, makanya tadi di awal kan saya sampaikan yang APL ini ada dua pintunya. Objin yang ngecek atau peningkat dalam yang ngecek gitu loh. Jadi ya ya kan kalau dicurigai adanya APS kita mesti menegakkan apakah iya atau tidak. Yang kedua memang belum tentu kondisi gangguan kehamilan Mbak akibat APS bisa jadi ada infeksi. gitu ya. Jadi ya supaya nggak galau ya diminta untuk penegakan diagnosis. Tapi mungkin mungkin cek APL ini nggak apa namanya di rumah sakit tipe D C atau B itu nggak ada. Kalau pakai DPJS ya. Adanya mungkin di rumah sakit tipe A. Itu juga tidak. Kan itu kan ada tiga macam itu kan. Itu juga belum tentu semuanya bisa dilakukan bisa di cek di rumah sakit. Kadang-kadang pasien itu ngeceknya menggunakan biaya biaya pribadi kelihatan swasta. Begitu. Kenapa memang di rumah sakit tipe C atau B itu tidak ada. Gitu loh Mbak. Jadi yang masukkan kami ya kalau memang kalau memang dicurigai adanya APS ya mesti dipastikan dijajaki apakah memang APS atau tidak. Dan kalau memang APS ya jika pun mesti mengobati dengan yang disuntik di perut itu itu biasanya antifagulan ya. Heparin ya. Ya mau nggak mau mesti dilakukan Mbak. Mengingat itu memang adalah pengobatannya. Jadi kadang-kadang kita mesti membedakan galau dengan denial gitu Mbak. Jadi kalau udah tegak diagnosisnya ya tapi nggak mau diobati itu namanya denial gitu. Ya kalau galau kita gampang mengatasinya apa pastikan iya atau tidak. Tapi kalau denial mungkin lebih banyak kita mesti ngomong edukasi supaya meyakinkan pasien bahwa ini adalah penyakitnya dan ini adalah tata laksana yang paling baik sesuai dengan kaedah medis yang ada saat ini. Begitu Mbak Santi ya mungkin masukkan saya mungkin dok Mirza bisa tambahin dok. Terima kasih Dr. Faisal ya Mbak Santi jadi ya sudah nggak usah bingung-bingung lagi Mbak Santi apalagi kita tadi sudah bahas cukup lama ya jadi ya sudah apalagi kita tadi Mbak Santi juga ada riwayat riwayat itu buguran berulang ya kemudian ada riwayat juga janinnya pernah meninggal nah makanya ya sebaiknya untuk memastikan dan benar-benar supaya lebih lega ya sebaiknya memang diperiksakan aja nanti buat-anti pospolipidnya tentu saja ya itu tadi ya sepertinya tadi Dr. Faisal sampaikan ya belum tentu juga tapi disampaikan apakah harus kondisinya tunggu hamil dulu ya belum usah nunggu hamil dulu karena apalagi untuk mendeteksi untuk antibody-anti pospolipid ini ya sudah langsung aja segera diperiksakan kalau justru malah kondisinya belum hamil seperti ini ketika nanti hamil kita bisa mencegah kondisi APS tadi makanya harus segera diketahui segera gitu ya tapi sekali lagi ya memang penyebabnya belum tentu APS jadi mungkin nanti hasilnya bisa jadi negatif pun kalau misalnya negatif ya kita harus melihat penyebab-penyebab yang lain tadi infeksi misalnya tors tadi yang kita sudah sampaikan ya mungkin itu saja dari saya terima kasih ya terima kasih Dr. Mirsa Dr. Faisal kita sudah sampai kita penghujud acara sebelum kita mulai quiz kita foto dulu ya teman-teman minta tolong dibuka videonya kita mulai sesi foto dulu silahkan kita akan sesi foto bersama ini ada tiga slide peaknya tadi di 58-59 orang oke oke baik slide pertama 1 2 3 slide kedua 1 2 3 2 3 3 3 4 3 5 5 6 5 6 terima kasih terima kasih kita mulai siap-siap ya nanti teman-teman peraturan quiznya adalah menjawab pertanyaan akan ada dua pertanyaan kita tunggu, nanti yang sudah ditunjuk silahkan mulai menjawab jika jawaban benar akan diberikan hadiah pulsa Rp50.000 dari pihak sponsor sudah siap ya satu, dua, tiga pertanyaan pertama ada beberapa kejaraan yang bisa menunjukkan kecurigaan adanya kasus APS sebutkan dua saja Kak Septi kan sudah pernah ya yang satunya kan Kak Mejari nih silahkan Kak Mejari nih keguguran berulang sama kepala pusing atau berat gitu Dr. Mirsa bisa menjawab apakah jawabannya emang bisa menutupkan benar atau tidak masih 50% 50% tambahkan lagi sedikit Kak Mejari nih sedikit lagi yang satunya tadi ada yang mau ditambahkan satu pengentalan darah pengentalan darah sebentar Kak Septi kan Kak Septi belum dituju Kak Mejari nih masih ada yang menutupkan oh aku buah coran dia gimana Anda Ter Mirsa iya deh gak apa-apa betul bisa menantalan darahnya bisa mengikir penyumbatan ya misalnya bisa jadi stroke atau mungkin ada gangguan misalnya jadi penyumbatan di jantung dan seterusnya oke terima kasih ya Kak Septi buat coranya oke ini selamat ya buat Kak Mejari nih yang sudah menjawab puis yang pertama puis yang kedua silahkan siap-siap ya teman-teman ini agak susah antibody antifospolitik ada tiga contohnya sebutkan satu saja untuk contohnya silahkan raise hand silahkan raise hand agak susah ya pertanyaannya ya oke Kak Ferry silahkan hanya lupus antikogulan atau beta 2 ya Dr. Faisa bagaimana jawabannya Kak Ferry ya lupus antikogulannya tepat ya ya selamat buat Kak Ferry jadi yang yang dua lagi itu adalah anti-cardiolipin dan anti-beta 2 GP1 ya oke terima kasih kita sudah melakukan dua pemenang puis yaitu ada Kak Ferry dan Kak Maidari nanti kan filmasi kesayang baik terima kasih sekali untuk Dr. Faisal dan Dr. Mirsa yang siang ini sudah membagikan banyak ilmu kepada kita mudah-mudahan teman-teman sudah tidak gelo lagi dengan apa itu APS dan jika nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mudah-mudahan di lain waktu bisa kita fasilitasi selamat siang selamat oh iklan masih ada iklan sudah mau iklan silahkan Kak yang mau lewat iklannya ini adalah acara relian selanjutnya pada bulan Mei ya kenali ibus lebih dekat untuk hidup lebih baik bersama dengan prolesor Dr. Hari S. Baggio konsultan penyakit dalam konsultan hematologi dan kemudian dengan Dr. Bantang suntoko infeksi pada lupus juga ada remisi pada lupus nefritis apakah bisa dicapai dengan Dr. Ita merubani harisan ibu sepesiesnya dalam konsultan ginjal libertensi cara tanggalnya ya teman-teman sudah bisa mendaftar sudah bisa mendaftar mulai sekarang ya supaya tidak terlewatkan ada lagi sudah ya baik jangan lupa mengisi link feedback ya teman-teman ya nanti akan kita share juga di grup baik selamat siang selamat melanjutkan afifitas semoga ibu dan ibu dan kuasanya juga melancar ya terima kasih Dr. Faisal Dr. Mirsa selamat siang semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih ya Dr. Faisal Mbak Yuli Mas Alfred terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih dokter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati